ini langsung itu aja langsung aja udah action nih lalu perkenalkan nama saya indra runi biasa dipanggil bangiron kali ini saya masuk ke miniseri bismillah cinta sebagai danuk dan itu perannya antagonis tapi antagonisnya yang gak kasar tapi lebih licik penjilat terus kayak munapik gitu sih nah ini sih satu kebanggaan sih buat saya dapat kepercayaan memberankan toko yang cukup sentral disini nah saya tuh berpasangan dengan Lisa Lisa juga sama sih karakter seperti saya Pak Mudi nah disini itu saya memanfaatkan kepopuleran Ustaz Rehan yang baru pulang dari Mesir dan juga memanfaatkan wanita yang naksih sama Ustaz Rehan yaitu Mawar karena Mawar itu kan menunjukkan orang tua yang cukup kajir ya nah disitu Lisa dan saya tuh memainkan cenderahan gimana caranya Mawar itu bisa mendapatkan kesabehan nah keuntungan bahasa itu mendapatkan tulis nah tapi kalau bahasa pribadi saya tuh memanfaatkan dua dua vakuasi yaitu kakaknya Mawar yaitu Panji, Panji itu kan sosoknya sebagai yang aku ya yang bong ya dia punya liut dia bisa melakukan segalanya nah saya tuh masuk disana sebagai orang yang ya bisa menyisitkan oke bos lu mau apa kebantu asalnya karena misalnya seperti itu tantangannya adalah mungkin lebih harus memperdalam karakter karena ini lebih ke licik ya antara licik sama jahat itu jahat yang biasa ngegas atau ngelomba bibutnya itu beda sih nah tadi saya take pertama ya kemisnya belum dapat sih karena ini juga kemarin sempat di dunang reading saya kebetulan gak bisa jadi emang harus baca script lagi karena apalagi ini scriptnya ngacak sih jadi antara edisi pertama sama keempat itu jadi emang harus di dalam lagi ini main dengan alis sakit mungkin wah itu dia jadi dulu itu saya cukup ya kagum lah dengan sosok alis sakit yang sebagai cowok saya mengatakan itu sosok yang Mendy gitu cowok banget lah gitu terus menjadi inspirasi juga buat saya nah kali ini saya memiliki peran yang emang nepet dia terus gitu kan maksudnya saya baikin diri ke tim dia untuk mendapatkan kepopulerian juga jadi ya thank you banget sih dapat peran seperti ini jadi mudah-mudahan saya bisa memperhatikan sesuatu dengan sangat baik kalau ngeliat lagi asal kecil mungkin dengan margin script saya pengen wah itu itu inspirasi banget sih dia dia tuh sosoknya tuh gak kalem tenang tapi karismasi kendibuannya kuat banget sih tanpa harus yang ekspresi yang berlebihan dia cukup dengan biasa dia seperti natural tuh keren banget semua itu ini baru hari pertama ya next gue mungkin bisa lebih banyak belajar dari cara dia berimprovisasi acting ataupun tidak apa namanya mendalaman karakter pasti pasti karena kan tadi juga ada apa namanya ada Bang Goli Martin atau Weni Ross jadi itu kan buat sosok-sosok yang senior ya mungkin masih akan banyak nanya atau cari gimana sih merepatkan emosi yang tanpa semua tapi emang keliatan dalam banget mungkin harapan terlebih mungkin harapan terlebih untuk selesai harapannya sih miniserie ini cukup panjang ya maksudnya bukan cukup panjang panjang terus juga ceritanya gak monoton penulisnya juga bisa menghidupkan susana terus pemain juga kemistrinya hidup terus gitu terus juga ya mudah-mudahan bisa memberikan apa ya inspirasi dan contoh yang baik lah bisa buat perfilmen atau persinetraan di Indonesia jadi memberikan contoh yang ya yang baik lah yang positif terlebih sepertinya ada lagi yang berdiri tanya? oke thank you ya sob, gue seumur umur seumur umur gak seumur umur sih gue diwawancarin kayak gimana kayak gitu nih gue harus jadi artis gue bukan artis gue berharga seni